Sebelah lagi, sebelah lagi masukin Oke, keburu animasi apa gimana? Oke, dipakai guys Wow, salto! Oke guys, sudah pakai baju Wednesday Sekarang kita mau pakai kakinya Aduh! 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 Jangan lupa subscribe ya Makasih Assalamualaikum Hai teman-teman, sekarang Navisa mau main lagi Game Scary Teacher 3D Karena Game Scary Teacher ada update lagi ya guys ya Ayo langsung aja kita mulai Navisa juga penasaran guys, update-nya apa Ada special chapter ya guys ya Baru, boom! Ada kaki loh Jadi itu kayak Wednesday kayaknya ya Temanya teman-teman, kan kalau Wednesday itu Tangan ya, begini-begini Nah, kalau butempe ini kaki guys Kira-kira itu kaki siapa ya guys ya? Apakah kaki butempe sendiri? Atau bukan? Bisa jadi kaki Pak Perancis Kalau enggak kaki hantu ya guys ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa buat di like, comment, share, and subscribe Biar Navisa makin semangat yang udah subscribe Enggak usah subscribe lagi ya guys ya Jangan dua kali guys Nanti enggak jadi subscribe Langsung aja kita unlock ya guys ya Let's go! Oke, udah ke-unlock guys Kita kayaknya dikejar-kejar sama kakinya ya guys ya Butempe, bukan Navisa guys Senjata makan tuan kayaknya ini Kali ini berikan tendangan Misty Sebagai teman yang buruk Wow, kita kah teman yang buruk guys? Oke, langsung aja kita mulai ya guys ya Jadi di sini ada kakinya nih ya guys ya Woi, woi, Misty, Misty Lihat itu Misty Ada si Nick dan si Tani Kalian mau ngapain ke rumah aku? Hah? Nih, tolong aku nih Dilemper dong Hahaha, berani-beraninya kalian masuk ke rumah aku Aku punya kaki nih Kaki ini sebagai mata-mata Hahaha Oke guys, di sini ada dancing when it's day Let's go! Kita coba ya guys ya Oke guys, jadi kita tuh harus memberikan tendangan ya guys ya Ini karakter aku lagi si Tani apa si Nick ya? Oh, lagi si Nick guys Jadi si Nick ini tidak terima Kalau musuhnya itu dilempar ya guys ya sama si Misty guys Karena kalau di games ke reticet kita itu temannya Jadi kita harus membalaskan dendam teman kita guys Karena si Tani itu memiliki trauma guys Oh, jadi ini Kakinya itu rebot guys Lihat tuh Kayak ada paku-pakunya gitu Oh, jadi ini bengkeroknya Oke Lihat aja ya Kita bakalan kerjain tuh kaki guys Itu kaki si Misty bukan Soalnya kakinya itu masih utuh ya guys ya Tapi kaki Pak Prancis juga kayaknya bukan guys Soalnya nggak ada adegan dipotong ya guys ya Rih guys, takut dolar kuning ya guys ya Kita cari item apa ya? Kayaknya kita harus mencari item di atas Wuhu Halloween masih jauh sebenarnya Tapi nggak apa-apa guys Aku paling suka tema Halloween ya guys ya Oke Kita bakalan masuk kesini Dan disini kosong guys Cuma suka kaget aja loh Kalau tema Halloween itu Pas jelajahi-jelajahi ruangan-ruangannya itu ya guys ya Oke Disini ada obeng ini Bisa diambil? Nah iya bener Sekarang kita harus Find the toy To get motor Oke Kita harus membongkar-bongkar toynya nih ya Berarti mainan ya guys ya Ini nih selingkuhan putempe guys Parah banget ya Udah punya Pak Prancis yang Effortnya setinggi langit guys Tapi dia malah selingkuh sama Bapak-bapak kakek-kakek ya guys ya Hampir lagi Oke aku kira apaan itu guys? Aku kaget sedikit ya guys ya Hmm Sama Bapak Bacar juga Mentang-mentang istrinya udah meninggal Bapak Bacar Jadi diembat sama Misty ya guys ya Oke kita bakalan kesini Apa ini yang harus aku bongkar guys? Mana bonekanya? Aku perasaan udah keliling-keliling Tapi gak dapet-dapet ya guys ya bonekanya Oh mungkin kurang peliti Aaaaah baru dapet guys Wih bonekanya cantik padahal ya guys ya Yaudah padahal boneka ini aja Misty Ini bonekanya cantik, lucu, cute Tapi gak kayak Misty ya guys ya Oke belakangnya kita buka Dibuka-buka pelan-pelan Abis itu diambil motornya ya guys ya Terus ini supaya gak curiga Kita balikin dulu ya Mesinnya sekarang kita bakalan pindahin ke kakinya Supaya kakinya itu error ya Dan menyerang Misty guys Oke sekarang kita harus open ini Tapi tunggu dulu Kita butuh sesuatu lagi sepertinya ya guys ya Kita cari-cari dulu guys Uuuuuh Disini mah Deril ada hantunya ya guys ya Wah tuh liat tuh Rajin membaca Sampai-sampai kering Dan menjadi hanya tulang doang ya guys ya Coba kita sekarang ke bawah dulu guys Mistynya soalnya ada di belakang guys Curiga harus ke basement gitu aku tuh ya guys ya Cuman di basement ini gelap banget Takut ada hantu Wuuuuh Ini Ini apaan guys Oh Kelalawar ya Cuman hiasan doang Ini juga hiasan doang Ada keroban Ah ini dia nih Ada baterai Ada baterai Kayaknya kita harus ambil baterainya Ini menurut Tavisa ya Ruangan yang di sebelah sini tuh terlalu gelap guys Yang tema Halloween ini ya guys ya Tuh jadinya agak susah gitu geraknya Agak nabrak-nabrak gitu ya guys ya Oke kita bakalan keluar Gak ada Misty aman Yuk let's go Wah Mistynya ada dimana Oh iya aku belum coba dancingnya ya guys ya Oh terus kalo gak salah ya Kayak ada sesuatu yang baru gitu loh Cara menggocek gitu Kan biasanya kita itu goceknya pake kue ya Sekarang tuh bisa diinjak kalo gak salah Hah Oh gak bisa Bisa gak bisa Aku lihat Katanya bisa Bisa ya guys ya kita menginjak-injak kepalanya si Misty Kita coba ini dulu Sayang guys kalo gak dipake ya guys ya Oh sekarang ada efeknya temen-temen Ada efek musik-musiknya gitu ya guys ya Terus tarinya yang awal-awal Sama aja sih Masih Wednesday 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 Nah kalo menurut Tavisa ya guys ya Kalo dapet yang Wednesday Mending kalian pilih yang Wednesday deh Soalnya kayak lebih lama aja gitu Daripada yang bersin sama yang dance biasa Oke guys Sambil dia joget-joget Kita bakalan buka dulu kakinya ya guys ya Kaki robot Ini beli dimana kalo misalnya ada di Indonesia Pasti viral ini guys di tiktok Kita masukin dulu mesinnya Dan jangan lupa baterainya ya guys ya Tapi ini pas dibuka kok gak ada apa-apanya Oh lagi dicopot kali ya guys ya Oke Sekarang kita bakalan obeng lagi Hmm Perbaiki Perbaiki Nice Sekarang kita langsung lari aja temen-temen Kita bakalan liat reaksi kakinya ke Misty Gimana ya guys ya Pasti kalian penasaran kan Sama aku mau pake banget guys Penasarannya juga ya guys ya Dih Kalo Halloween itu ya guys ya Gelap-gelap Ada mati lampu kali ya Belum bayar listrik apa Tuh rumahnya Misty paling terang sendiri Terus kalo Halloween itu bulannya gede banget Oke guys Udah pake baju Wednesday Sekarang kita mau pake kakinya Wow Aduh 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 Lari kamu dari sini Hahaha Wah kakinya bisa ketawa Wah pasti kakinya punya humor yang tinggi sekali ya guys ya Oke kita bakalan ke next level Jadi si Mistynya itu pantatnya ditendang ya guys ya Pasti pantatnya sakit banget Terus kepalanya dijontorin tadi kalo gak salah guys Oke kita bakalan langsung aja ke yang alergis and antics Kayaknya ini butempenya Acih Acih Gitu ya guys ya Gak kuat dingin Oke langsung aja kita mulai Kita bakalan kerjain dia pake apa ya guys ya Sampai dia bisa alergi bersin-bersin kayak begitu Sekarang buat bunga Misty untuk bales dendam darinya Hah? Bunga bisa bales dendam guys Oh ternyata bunga juga punya hati ya guys ya Dengan cara memberinya reaksi alergi Wah kayaknya Misty ini punya alergi bunga ya guys ya Oke guys Jadi ini kita Nick and Tani Eh Tani Jadi kita tuh sekarang partner ya Hiiii Dasar kakinya jelin guys Pasti dia mau laporan ke Misty Hei Misty Liat tuh disana ada Nick Uuuu Panas ya Gisya panas Wah kakinya ini bener-bener emang nyebelin ya Gisya Udah kita bikin koslet kemarin Udah kita bikin nendang si Misty Tapi tetep aja ya Gisya Ini deh Ada yang baru temen-temen Kita harus buat ngapain nih? Wah kakinya sih emang harus bener-bener kita bejek-bejek ya Gisya Sekarang kita harus membuat Misty alergi terhadap bunga Bunganya tuh ini ya Kecil-kecil loh Padahal punya ungu cantik ya Gisya Warna ungu Warna janda Ya aku baru ngeh loh Itu kursi goyang-goyang ya temen-temen ya Ya disini kita gak bisa langsung masuk lewat pintu depan temen-temen Oke gak apa-apa not bad ya Gisya Hup Tanaman yang nyala kayak gitu tuh tanaman apa sih guys Coba kalian komen ya Soalnya aku pengen punya gitu Lucu loh kayak gini Birunya nyala banget gitu kan ya Gisya Ya gak bisa dibawa guys Kita tuh harus membawa crowbar ya Gisya Sebenernya Muter itu males aku guys Ramai ya kalo muter Tapi tidak apa-apa Siapa tau ada item disini Ada mesin guys Kayaknya mesinnya ini harus kita isi suatu cairan gitu ya guys ya Nanti disemprotin ke mukanya Misty Kalo gak ke tanamannya itu guys Boleh Tapi biasanya juga tanaman-tanaman Ternyata di belakang gak sih Ntar kita cek juga ya Gisya Belakang rumahnya Pokoknya kita tuh harus teliti dan Ingat item itu tidak boleh kelewat ya Gisya Karena item number one guys Di dapur gak ada apa-apa ya guys Tuh kan disini harus dibuka lagi pake crowbar guys Eh crowbar Lockpick Buka Buka dulu Nice Gak ada tanaman disini guys Berarti iya tanaman yang di depan ya Gisya Dan masih ada dong itu guys Wah ini juga tuh Wuh Wuh Aduh Nyangkut lagi Ayo kita bakalan langsung ke atas aja gak sih Wuh Misinya disitu kita kasih ramuan dulu ya temen-temen ya Daripada kita kena gitu kan ya Gisya Aku pengen itu deh Trik yang injek kepalanya Misty guys Itu beneran bisa apa enggak sih Coba kalian komen di bawah ya Gisya Ada yang komen sih katanya bisa Wuh Kita cari dulu sesuatu Ramuan Obat Atau racun ya Gisya Yang bisa kita kasih ke Misty Disini biasanya kayak ada ramuan-ramuan gitu Tapi gak ada guys sekarang guys Oke coba kita masuk kesini Ini ruangan si dia Gak mungkin ada disini guys Ruangan selingkuhan Misty guys Oke gak ada juga disini Ih ngalangi banget ya Gisya Aksesoris-aksesorisnya itu bisa bikin kita nabrak gitu loh guys Jadi kalo misalnya kita lagi panik bisa-bisa kita nyangkut disitu Ah ada dua Tangtingtung kembang untung Siapa yang beruntung Oke yang hijau ya Gisya Kalo salah kita balik lagi ulang lagi Nah sekarang kita masukin cairan ini ke dalam Buat mesin penyemprot gitu ya Gisya Itu kalo gak salah buat nyemprotin obat nyamuk gak sih Tapi kan guys aku ragu juga ya Gisya Jadi gimana kalo misalnya kita bawa dua-duanya saja Mungkin kita butuh dua-duanya ya Gisya Oke abis itu kita langsung kebawah aja Kebawahnya lewat sini guys Wuuuh digajar-gejar guys Oh cepet sih Rasanya masih ada di penggiraku deh Oh jadi gitu Misty Sekarang kita udah lepas ya Gisya Let's go Nah Dimana guys buat penyemprotnya nyangkut lagi Oke hampir aja ya Gisya Aku kira aku bakalan nyangkut disitu lama guys Untung aja enggak ya temen-temen ya Sekarang kita bakalan langsung masuk ke gudang Dan masukin cairannya kesini Kita masukin ya Gisya Sebelah lagi sebelah lagi masukin Oke keburu animasi ya Oke dipakai guys Wuuuh salto Wuuuhuuu Ya yang ininya kok enggak sih Gak kemasukin Gak apa-apa sekarang kita langsung spray flowernya ya Gisya Gak apa sih dia suka itu guys Suka bunga ya Cuman dia punya alergi bunga guys Oke 1 2 3 Racunin Racunin Let's go Semprot-semprot yang banyak Bunganya jadi layu guys Tapi jadi gede-gede tapi layu Percuma gede kalo layu cua Oke mantap guys Kita bakalan langsung lari saja ya Gisya kesana Oke buruan Misty Ah si Misty nya udah ada di luar Oke udah pake baju Wednesday lagi Mana kakinya Tidak bo Jadi jerawat Tuh Ih jijik banget guys Wow Ih kakinya aja sampe ditendang dong guys Karena Misty ini insecure ya Gisya Kalo mukanya jerawatan katanya ya Gisya Padahal mah gak apa-apa cantik-macantik Tapi kan kalo Misty itu gak cantik ya Gisya Oke yang penting hatinya guys Oke kita home Apakah ada lagi? Ditendang loh Kakinya sendiri ya Gisya Kasian banget kakinya Padahal mah Se-team sama kita aja ya Gisya Untuk mengerjai Misty Yah udah gak ada lagi guys Oke deh kita tunggu dulu ya Gisya Update selanjutnya Buat hari ini Sampai disini dulu aja ya videonya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Daaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prokatul na guys